Intro Dalam rangka mencermati kenaikan harga pangan, Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha melaksanakan kegiatan fokus grup diskusi tentang komoditi beras yang dilaksanakan di gedung KPPU, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jakarta Pusat. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah instansi perumbulok PT Food Station Cipinang Jaya, Perpadi, serta peneliti beras Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPU Syar Kawi mengatakan tingginya harga beras nasional dibanding negara tetangga juga mendorong pemerintah membuka keran impor beras. Selain itu, perumbulok juga dinilai belum efektif dalam meredam harga beras. Kemudian dari data yang tidak akurat, Kemendak harus mengimpor beras serta akan merugikan para petani lokal. Karena diperkirakan beras baru akan masuk bersamaan dengan masa panen petani. Berkurang secara signifikan. Apakah gangguannya itu diproduksi, produksinya berkurang, atau permasalahan di distribusi yang tidak lancar, atau ada gangguan dari sisi busi-busi. Yang ketiga yang juga menjadi konsen kami di KPD itu adalah kita selama ini hanya menjadikan pasar hidup beras si binan itu sebagai referensi. Baik dari sisi perkembangan harga maupun perkembangan pasokan beras kita secara nasional. Dimana kalau pasokan beras ke pasar hidup beras si binan itu kurang secara sepenuhkan, seperti dalam sebulan terakhir ini yang memang menurun sekitar 30-35 persen dari yang biasanya. Ini seolah-olah yang terjadi adalah seluruh sentra-sentra produksi beras kita itu mengalami kekurangan produksi. Nah, padahal kalau saya baca di berbagai laporan, bahkan di beberapa media, bahkan bubarno sebesar kemarin menyebut kami ini kelebihan beras 2,5 juta ton tahun 2017. Kemarin juga di Jogja disebutkan kami ini kelebihan 250 ribu ton untuk tahun 2017. Nah, persoalan ini ya kemudian menjadi diskusi yang terus-menerus, ya meskipun akhirnya pemerintah jauhkanlah kita impor. Impor itu artinya ya menutupi kekurangan stok yang ada di misalnya di pasal itu beras di tanah. Berdasarkan hal itu, pemerintah akan menyelesaikan one map polisi serta akan melaunching pada tanggal 18 Agustus 2018. Dari Jakarta, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!